Yang pemirsa pemilik rumah dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton yang bersarang di pelafon rumah warga di kota Jambi. Untuk mengevakuasi ular tersebut, petugas damkartan kota Jambi harus membokar atap rumah. Hewan melata yang diduga kelaparan tersebut terus melawan saat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi harus membokar atap rumah untuk mengevakuasi seekor ular piton yang bersarang di pelafon rumah warga yang berlokasi di RT 04 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Celutung, kota Jambi pada Jumat pagi. Evakuasi hewan melata yang dikenal mematikan dengan dilitannya tersebut berlangsung dramatis di atap rumah warga tersebut. Saat melakukan evakuasi, ular piton dengan panjang 4 meter lebih dengan bobot 20 kg lebih tersebut terus melawan dan sempat menyulitkan petugas damkartan kota Jambi. Setelah berselang satu jam, hewan melata yang bersarang di pelafon rumah warga tersebut berhasil dievakuasi petugas. Kadis damkartan kota Jambi Mustari Avanti menyebut, ular piton tersebut bersarang di pelafon rumah warga diduga mencari sarang paru yang lembab. Selain itu, ular piton ini juga diduga kelaparan mencari mangsa dan bisa mengancam keselamatan. Ia juga mengimbau kepada warga kota Jambi pada musim cuaca ekstrim saat ini, agar warga tetap berhati-hati atas kemunculan dan teror hewan melata yang keluar dari sarang untuk mencari mangsa karena kelaparan. Ini masih salah satu di pelafon rumah warga yang harus dilakukan dengan para rumput yang membentuk. Apabila memang kita ini tidak ditamankan, di evakuasi ini dapat memangsa manusia. Masih liar sekali. Sekarang sudah kita evakuasi, nanti kita akan kembali. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton langsung dipawa ke Mago Kebakaran dan penyelamatan kota Jambi sebelum nantinya dilepas ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga.